Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya A dan DT Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Kembali lagi dengan Pak Segar Kita belajar Tema 5 tentang keadaan cuaca Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dan Mata Pelajaran Matematika Mengenal Bilangan Caca Nah A dan DT Sebelum mengawali pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di dalam hati mulai Selesai Terima kasih A dan DT Nah untuk selanjutnya Marilah kita simak baik-baik video penjelasan pembelajaran pada hari ini Tetap semangat A dan DT Oke Nah A dan DT Pernahkah kalian melihat di tayangan televisi di rumahmu tentang berita perakiraan cuaca atau keadaan cuaca yang akan terjadi Nah bisa kita lihat keadaan hujan petir dan sebagainya Nah biasanya itu diinformasikan ya DT Maksudnya cuaca disini adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu Nah Indonesia memiliki 4 jenis cuaca yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah Nah dari keempat cuaca yang dimaksud Nanti akan Pak Segar jelaskan dengan seksama A dan DT Mari simak baik-baik ya Tetap semangat Nah kita lihat contoh kejadian berikut Udin dan Benny sedang bermain bola di lapangan Awalnya udara sore itu terasa sejuk Tetapi tiba-tiba langit berubah mendung dan turun hujan Kemudian mereka mencari tempat berteduh Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah Bagi hari cuaca terasa dingin Saat siang hari cuaca terasa sangat panas Dan sore hari cuaca terasa dingin Angin bertiup lebih kencang Nah DT itu merupakan contoh dari peristiwa Kejadian dalam keadaan cuaca Sehingga cuaca dapat berubah-ubah Tanpa kita ketahui sebelumnya Berdasarkan cerita Udin dan Benny Dapat kita simpulkan bahwa Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu Terkadang cerah, mendung, ataupun hujan Macam-macam keadaan cuaca Yang pertama Pada gambar pertama ini merupakan kejadian cuaca Selanjutnya Gambar kedua menunjukkan gambar cuaca hujan Yang ketiga Menunjukkan keadaan cuaca saat cerah Dan yang keempat Menunjukkan keadaan cuaca cerah berawan Serta Gambar kelima Menunjukkan keadaan cuaca saat berawan Nah DT itu merupakan Macam-macam keadaan cuaca yang terjadi di Indonesia Tahukah kalian Cuaca itu dapat kita perkirakan Atau dapat kita amati kejadiannya Nah cuaca sendiri adalah Keadaan udara pada suatu tempat Oleh sebab itu Sering terjadi perubahan cuaca Pada suatu tempat yang berbeda Cuaca dapat diperkirakan Dari hasil pengamatan cuaca Yang dilakukan secara terus menerus Oleh badan meteorologi, klimatologi, dan biofisika Atau BMKG Yang berpusat di Jakarta Badan meteorologi dan geofisika Bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan Suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan BMKG memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca Yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia Sedangkan ilmu yang mempelajari cuaca itu Dinamakan meteorologi Berikut penjelasan Keadaan cuaca saat cerah Cuaca cerah Merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami Cuaca cerah ini ditandai dengan Matahari yang bersinar Saat bersinar cerah Langit terang Awan yang ada di langit Jumlahnya sangat sedikit Serta udara terasa hangat Kondisi cuaca cerah ini Biasanya ada di tengah musim kemarau Dimana tidak banyak uap air yang terbentuk Di awan karena jauh dari musim hujan Dengan cuaca cerah ini Banyak aktivitas yang dapat kita lakukan Saat keadaan cuaca berawan Cuaca berawan merupakan keadaan Dimana ketika sinar matahari Sering tertutup oleh awan yang ada di langit Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut Dan selanjutnya Pada saat cuaca hujan Cuaca hujan terjadi di saat putiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi Pada waktu cuaca hujan terjadi Langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mandung Sehingga suhu udara menjadi dingin Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tidak sanggup lagi Tertampung hingga akhirnya jatuhlah putiran air ke atas bumi Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin Nah dan teteh Itu merupakan penjelasan dari ciri-ciri keadaan cuaca yang terjadi Baik ada teteh Kita lanjutkan pada mata pelajaran matematika mengenal bilangan pecahan Nah sebelumnya kita pernah belajar tentang mengenal pecahan melalui Kita kembali simak baik-baik Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut Pembilang terletak di bagian atas sedangkan penyebut terletak di bagian bawah Nah kita dapat lihat pada gambar di bawahnya Satu merupakan pembilang Dua merupakan penyebut Perhatikan contoh berikut Terdapat satu kue utuh Kita bagi menjadi empat bagian sama besar Nah satu bagian dinyatakan dengan satu per empat Nah ada teteh ini merupakan bagian-bagian satu potong kue utuh yang dipotong sama besar Satu bagian kuenya dikatakan satu per empat Berikut contoh yang lainnya Terdapat gambar satu bagian pizza sama dengan satu per empat Gambar kedua satu bagian apel sama dengan satu per tiga Gambar ketiga satu bagian roti sama dengan satu per empat Gambar selanjutnya satu bagian jeruk sama dengan satu per dua Kemudian satu bagian kue bulan sama dengan satu per empat Dan gambar terakhir satu bagian martabak satu per delapan Nah semua pada gambar ini dipotong sama banyak Sesuaikan dengan jumlah potongannya Seperti itu ada teteh ini merupakan bilangan pecahan Ada teteh coba tentukan nilai pecahannya Kira-kira berapa nilai pecahan pada gambar tersebut Ya betul satu per tiga Ada teteh Selanjutnya ayo mengenal nama dan lambang pecahan Lambang pecahan ditulis dengan pemilang per penyebut Contohnya yaitu satu per dua, satu per tiga, dan satu per empat Ingat yang di atas itu adalah pemilang dan angka yang di bawahnya itu adalah penyebut Perhatikan contoh berikut Satu per dua dapat dikatakan juga seper dua Kemudian satu per tiga atau sepertiga Selanjutnya dua per empat Kemudian tiga per lima Gambar kali empat itu lima per tujuh Dan yang terakhir itu tujuh per sepuluh Nah ada teteh Perhatikan contoh gambar berikut Setiap potongan pecahan bernilai satu per empat Dibaca satu per empat atau seperempat Angka yang dilihat itu yang dilingkari Jadi kita ambil satu dari seluruh empat bagian Sehingga dikatakan satu per empat Untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh yang Pak Segar Sampaikan pada video ini Yang pertama Terdapat lima bagian coklat Yang dipotong Tiga bagian Nah dikatakan Dengan tiga per lima Untuk yang gambar kedua Terdapat Satu bagian pizza Dipotong Enam bagian Dan bilang pecahannya adalah Satu per enam Pada gambar yang ketiga Itu terdapat Satu buah Tahu Kemudian dipotong menjadi tiga bagian Dan selanjutnya Pada gambar nomor empat Terdapat Delapan potongan kue Yang diambil Dua bagian Sehingga pecahnya adalah Dua per delapan Dan gambar yang terakhir Terdapat seluruh Pocoknya ada Empat potong Kemudian diambil dua Sehingga Dikatakan Pecahnya adalah Dua per empat Oke Nah Selanjutnya Kita membandingkan Pecahan Perhatikan Kedua gambar berikut Terdapat Satu potong Bernilai Satu per tiga Yang kedua Terdapat Satu potong Bernilai Satu per empat Nah Potongan manakah Yang lebih besar Potongan kue Yang lebih besar Dari potongan kue Yang dibagi empat Dapat kita lihat Pada gambar Potongan Satu per tiga Itu Gampung Lebih besar Daripada Satu per empat Tak sempitnya Terdapat Kita tentukan Nilai perceraan Untuk pemasing-masing Anak Buatlah Perbandingannya Dari potongan kue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih